Mungkin ada diantara anda yang punya anak sering berantem dengan saudaranya sampai pukul-pukulan Atau mungkin dia sering rewel menangis atau kalau bermain suka teriak-teriak Nah bagaimana ini bisa terjadi kita akan bahas dalam topikal ini Dan sebelumnya silahkan subscribe dulu terlebih dahulu channel ini Beberapa hari yang lalu saya berkumpul dengan banyak orang Dan kami masing-masing mengajak anak-anak kami Nah dari antara mereka bermain Kemudian ada salah satu anak itu saat bermain dia saat teriaknya kencang sekali Jadi seolah dia ingin mengekspresikan dirinya dan selalu begitu Nah setiap kali main juga dia sering memukul Kalau dia lagi tidak suka dengan temannya dia bisa langsung reaksi untuk memukul gitu ya Dan itu menjadi suatu hal yang biasa Nah tentu ini menjadi sebuah keluhan bagi beberapa orang yang mengalami hal yang tidak biasa Atau mungkin ada diantara anda di rumah yang Barangkali anaknya sering berantem Sesama saudaranya mungkin saling pukul-pukulan Atau mungkin teriak-teriakan atau kalau ngamuk-ngamuknya luar biasa Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri anak ini ya Yang pertama adalah bahwa setiap anak sebenarnya dia bergembira Jiwa anak-anak itu bebas Mereka selalu ingin bermain selalu ingin berekspresi Anak-anak yang selalu bermain seperti anak-anak Mereka akan selalu ceria dan selalu bergembira Tawanya, gerakannya, tutur kata dia akan selalu berekspresi yang benar-benar yang ringan begitu Nah jadi pada saat anak itu mengalami tekanan di dalam Di dalam dirinya Di mana ekspresi-ekspresi itu yang harusnya diungkap tidak terjadi Maka ini akan menimbulkan suatu gumpalan di dalam Dan ini harus dikeluarkan Nah anak itu punya cara yang sangat cerdas Untuk mengeluarkan Jadi bisa jadi pada saat dia bermain Dia akan berteriak lantang, keras sampai dia sadari Karena memang ada kenyamanan dalam dirinya untuk berteriak Untuk memukul, untuk melawan, keras Atau temper begitu untuk mengamuk, membanting-banting barang Atau mungkin dia mudah sekali terpicu untuk memukul Ataupun bereaksi yang keras terhadap teman-temannya Nah jadi yang pertama ini Dari ekspresi yang ada di dalam diri sang anak Ditambah dengan bagaimana keluarannya Barangkali di rumah ya jarang mendapatkan keluaran seperti itu Mungkin banyak dilarang Atau sehingga dia tidak tereksi keluar Dan pada saat dan waktu untuk berekspresi Dia mengekspresikannya ya Nah yang kedua adalah bentuk kasih Anak yang mungkin kurang kasih sayang Rasa aman Dalam dirinya Mungkin orang tuanya sibuk Orang tuanya juga mungkin tidak sempat mengurus Juga mungkin banyak mengalami suatu Beban dalam diri ibu atau ayah ya Atau hubungan ayah dan ibu kurang bagus Atau mungkin kurang romantik ya Kurang hangat di rumah Ini juga menimbulkan beban yang bertambah dalam diri anak Perasaan tidak aman Yang didapat Tidak nyaman dalam diri anak Itu terekspresi keluar saat Dia ingin mengeluarkannya Nah biasanya yang begini sulit diatur Akan sulit bagi kita mengaturnya dengan kata-kata Nah biasanya Untuk meningkatkan ini kita Kontrospeksi ke dalam diri kita Sebagai orang tua Dan kemudian memberi banyak waktu perhatian kepada sang anak Nah yang ketiga adalah Mesti sama mirip dengan yang kedua tadi Ketika sang anak ini merasa belum diakui Keberadaannya Karena jarang ditanya Jarang disentuh Jarang diberi Pengaguman atau pujian ya Ini membuat sang anak merasa kurang mendapat perhatian Sehingga dia ingin mendapat perhatian dengan cara berteriak Ataupun melakukan hal-hal yang orang dewasa Jadi ingin memperhatikan dia Nah yang keempat bisa jadi ada trauma Ketika seorang anak kecil memiliki trauma Misalnya dia pernah Di kunci Di kamar mandi Atau mengalami suatu kejadian yang luar biasa berat Nah ini bisa menimbulkan suatu Kejolak dalam dirinya Yang dia ingin keluar Dan lepas dari beban itu Nah yang terakhir Adalah pola asuh Dimana orang tua yang sering membentak Mungkin sering memukul Atau sering menekan anak itu di rumah Itu akan membuat si anak juga Mengalami tekanan di dalam dirinya Dan tentu saja yang namanya tekanan itu Harus dikeluarkan Jadi sekali lagi Ketika seorang anak memiliki Sifat karakter Yang tidak bahagia Atau mungkin sering bertengkar Dan sering memukul Atau mungkin sering berteriak Bisa digali ke dalam dirinya Mungkin ada suatu hal yang Belum terbentuk di dalam dirinya Yang harus dibentuk oleh orang tua Biasanya kalau anak di bawah 7 tahun Diminta terapi ke tempat saya Biasanya saya akan Ajak orang tuanya untuk bergabung Ya karena Seorang hipnoterapi Menterapi anak di bawah 7 tahun Itu tidak akan ada artinya Ketika nanti di rumah Juga kembali mendapat paparan yang sama Ya sekali lagi Terima kasih sudah menonton video ini Kalau anak tidak setuju Atau memiliki komentar lain Silahkan komen di kolom komentar Sehingga channel ini semakin berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax